Jangan sampai ada api sekecil apapun dengan konsep tapak setiap hari dengan teknologi nanti pengembangannya akan kelihatan di wilayah kecil itu dengan personil yang kuat Insya Allah ketika ada api dengan kekuatan dekat itu langsung bisa dipandangkan tanpa harus lagi jauh-jauh efek efisiensi itu tidak efisien ya itu mekanisme jalan di Jenggakum tetap berjalan yang tidak punya izin pasti kena pendekatan hukum apalagi disitu terus mengelola areal terjadi karuta itu hukum tidak akan lepas sekarang prosesnya saya gak bawa data ya banyak yang sudah dilakukan masih berjalan terus masih kita tidak usaha terkait masih beroperasi sampai sekarang